Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ok guys, disini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian Iaitu, saya rasa malu Lihat Dato' Fida pula tampil dedahkan sesuatu tentang Allahyarham Siti Sarah Jadi langsung saja guys, kita tengok bersama Let's go Hari ni mendung Sayu Sepi, rasa sedih Kita kehilangan Insan Insan yang kita kenal sebagai Siti Sarah Dan kenapa saya ni Banyak up pasal Sarah Saya tak pernah up sebelum ni Kerana tiga bulan sebelum dia tak ada Saya rasa dia hubungi saya nak jumpa dengan saya Dan kami banyak berjumpa di mana Di Sialam, di KL Di kawasan Banyak kali berjumpa Untuk satu perniagaan Munagi Dan dia nak sangat Mega sangat Dia kata sedap sangat Masa tu pun dia baru mengandung kan So dia rasa memang teringin nak makan Dan saya pun buat nak Nak, nak, nak cepat, cepat, cepat Nak segera Saya dah buat Dan dia seronok sangat Sebab Meganya Unagi tu Dia boleh makan Dan dia Dia nak Jadi maknanya saya nak cakap sini Dia Bisnes partner Yang sangat saya rasa Tiba-tiba kenapa saya cakap hari ni pula Partner-partner bisnes segala Sebenarnya dia buat untuk Macam seolah dia dah tahu Macam Dia buat untuk ibu tiri dia Isteri Raizuddin Hamzah tu Dia buat Dia buat produk seolah-olah untuk Macam Bila dia tak ada Sebab ibu Ibu tiri dia ni Isteri Raizuddin Hamzah ni Sangat rapat dengan dia Sangat rapat dan sangat Sentiasa bersama dia Masya Allah Apa saya nak cerita adalah Bagaimana setiap kali Saya bertemu dengan Sarah ni Dia memang seorang yang Sangat-sangat-sangat Merendah diri Seorang-orang yang Sangat nak belajar Seorang yang Sangat-sangat Menghormati orang Dan kalau makan Saya tak pernah Belanja saya sangat Saya tak pernah Belanja saya Dia dahulu Bayar kat saya Sedangkan kalau saya makan ni Kalau Cik B ada Sekalipun Banyak Cik B order Jadi dia kena bayar Maha-maha Dia bayar Second time Jumpa Bayar lagi Second time Jumpa bayar lagi Dan menghormati orang Dan dia Allah Dia seorang yang Sangat berurahlah Saya rasa malu Jumpa dia bayar Jumpa dia bayar Dan dia nak Bisnes dia Yang dia usaha Dengan saya ni Berjaya je Dah nampak Bayangan dia Tapi Bila Nak diteruskan tu Dia buat dengan Jubah dia Tuduh dia Nikap dia And saya cakap Go go Lagi satu Dia mengandung So Tak apalah Lepas beranok Nanti kita buat lah Betul-betul lagi Dan apa bila dia pergi ni Saya rasa macam Cakap dah beginilah Masa Arwah anak saya Tak ada tu Macam gini lah Keadaannya Dan saya bukan Up-up Saja-saja Sebab Ada satu Ikatan Perniagaan Yang dia cari saya Maksud tu dia cakap Dia solat Dia kena cari saya Dan dia cari saya juga Cari saya juga Saya terkejut Dia hubungi saya Dan kita berjumpa Banyak kali lah Dekat KL Sebelum 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 lockdown Tapi malahnya Perniagaan yang dia Nak buat dengan saya tu Start lah Sebab kita tak boleh Nak berjumpa Sebab kita tak boleh Nak Plan-plan marketing Segala Dan dia pun Mengandung segala Buatlah dulu Apa yang nak buat Nak bisnes tudung Nak bisnes Apa dulu buat Sebab yang saya punya ni Tak apa InsyaAllah ada rezeki Dan saya pun kata Tak apalah Buat dengan kacak Dia kata Tapi benda ni tak kesampaian Untuk Nak tunjuk meganya Produk yang dia nak buat Dengan saya tu Saya rasa sakuk lah Sebab Ialah dia nak Up bisnes ni Tapi Mungkin dia sibuk Dan dia mengandung Dan dia Ada bisnes tudung Maka bisnes ni dia berjalan Macam sendirinya Tanpa Sarah bawa betul-betul Sarah bawa seperti Yang dia buat Macam nikap Dan dia buat baju Itulah Tapi tak apalah Saya akan teruskan jugalah Sebab ini apa yang dia nak buat Ini apa yang dia minta Ini apa yang dia cari Sebelum dia Pergi Masa saya tak silap Dia mengandung Masa tu 4 bulan 4 bulan dia datang cari saya Itulah Saya kata Eh Mengandung Mengandung pula Mengandung ke Saya terkejut lah Rasa cemburu Saya rasa cemburu Dengan pemegaya dia Yang membuka mata Yang membuka mata semua orang Untuk membacakan doa Membacakan Al-Fatihah Pergi dia itu Husnul Khotimah Husnul Khotimah Pergi di saat Saat Dia melahirkan Anak syahid dunia Syahid akhirat Syahid sebab Pemegiannya sebab Wabak penyakit Covid ni Yang orang mungkin Memandang rengah Memandang rengah Penyakit Covid ni Kek apa kau Cemburu Cemburu Bukan senang nak dapat Kematian seperti ini Hari Isnin Hari kelahiran Baginda Rasulullah Hari terakhir Mula Zul Hijah Yang kita nak masuk Tahun baru Yang kita nak Buang segala Segala yang Uduh Nak masuk Yang baru Dia tak ada Syahid Pergi membuka mata Semua orang Kebaikan yang dia buat Yang dia tak tunjuk sebelum ni Siapa yang rapat tu Tahulah Dia lah ke mana Yalah Walaupun dia dulu Pernyanyi lah ke mana Dia berubah Dia berubah Cara ni Saat-saat mengecap Kebahagiaan yang lebih Kerana Yalah duit banyak Dahlah ni Kaya sebenarnya dia Tapi Tak menunjuk Tak menunjuk Dan bila kita Dengan dia tu Kalau kita tahulah Dia pun murah macam mana Dia hormat orang macam mana Dia mendahulut orang macam mana Inilah Siti Sarah Yang kalau kita Kalau kita minta nak mati pun Minta nak mati secara Syahid dan husnul khuatimah Seperti dia lah Betul Satu Malaysia bagi Al-Fatihah Satu Malaysia baca yasing Satu Malaysia doakan dia Malah bukan di Malaysia sahaja Over the world Yang mengenali Siti Sarah Akan Mendoakan Arwah Sepena Awal Muharram Babila kita berubah Berhijrah menjadi lebih baik Berhijrah menjadi insan Yang terpilih untuk mendapat Syafaat daripada Allah Untuk diangkat Menerima darjatnya Di dunia Di dunia Di saat kematian Dan di akhirat Dan saya bayangkan Saya bayangkan Saya tak tahulah Over saya terfikir Maknanya Senangnya Arwah pergi Tak sakitnya dia pergi Maksudnya Dia tidur dalam keadaan senyum Dalam keadaan berjuang Lahirkan baby dulu Selamatkan anak dulu Dan dia pergi Satu Kekuatan Yang boleh diambil contoh Satu pergi Dengan penuh senyum Dan redor suami Satu pemegian yang sangat Ditangisi Diratapi Dan diiringi Dengan doa Oleh semua orang Saya cemburu Betul Saya cemburu Bukan saya Saya rasa semua orang cemburu Dengan kematian begini Orang nak dapat Al-Fatihah Orang nak semayang jenazah Berapa orang je semayang jenazah Satu Malaysia semayang jenazah Satu Malaysia macam Yasir Satu Malaysia macam Al-Fatihah Pada anak arwah Kuwaj Talita Martin Dan baby Ayas Ayas ya Semoga kuat Semoga kuat ya Tidak ada kasih saya ibu Dan insyaAllah Ada kasih saya yang lain Dan kepada suib Bidadarimu Ahli syurga Menunggu suib Di sana Dengan penuh senyuman Kerana Allah Sarah bahagia Bersama suib Di atas dunia Yang setiap semua Beri sokongan Menceriakan Membahagiakan Dengan Kelak ketawa Sokongan Yang memang Semua orang Kalau pasangan Nak macam gini lah Betul Tahniah suib Karena berjaya Mengubah Sarah Menjadi Hinsai yang sangat Sempurna Wanita yang Jadi impian Menjadi idola Wanita lain Untuk menjadi Seperti Sarah Bahagia Cantik Kaya Celotih Pandai Cakap Sedap Hasil Siapa Suib Suib Berjaya Mengubah Sarah Tahniah Tahniah Di dunia Ini Tahniah Kerana ada orang Dah ada beda dari Dah menunggu Suib Di alam sana Tak baik Marilah kita Sama-sama Sedekahkan Al-Fatihah Kepada Arwah Siti Sarah Semoga dia Berada di tempat Kalau orang yang berikmat Auzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Allah 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 Ya Allah Ya guys Ya setelah menonton video ini Malulah kita Allahu Akbar Ternyata Ternyata Kawan-kawan semua Kawan-kawan semua yang ada Dekat video ini Yang kat bawah itu Ramai orang yang cakap Bahasanya Allah Ya Rahmanirrahmanirrahim Masya Allah Suka bantu Daripada Tahfid Kalau ada Tahfid Dia akan Senantiasa bantu Kalau ada orang yang Membutuhkan Yang memerlukan Senantiasa membantu Masya Allah Ya Allah Ini Salah satu kematian Yang dicemburui guys Sebab apa Dia Meninggal Dalam keadaan Setelah melahirkan Ini kan Dah pasti Orang yang meninggal Setelah melahirkan Itu Syahid Nah lepas tu Dia terjangkit Daripada Covid-19 Wabak Dan ketika Seseorang meninggal Dalam keadaan Wabak Terjangkit Daripada wabak tu Maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan syahid Dan banyak Kesaksian-kesaksian Semua orang Bersaksi bahawasannya Siti Sarah ini Adalah orang yang Baik Siti Sarah ini Adalah orang yang Senantiasa Membahagiakan Dan Masya Allah Daripada Semua ni Allah Bukti Bahawasannya Mulia di dunia Dan insya Allah Mulia juga Di akhirat Maka daripada itu Jangan pernah berhenti Untuk senantiasa Berbuat kebaikan Jangan pernah berhenti Untuk Mendidik diri kita ni Untuk senantiasa Melakukan kebaikan-kebaikan Walaupun Sebesar Bizi Zara Jadi Allah Allahu akbar Kita tengok lah Mesti semua orang Mesti semua orang Akan terbuka mata Macam mana Indahnya Meninggal Dalam Keadaannya Husnul Khatimah Ini salah seorang Artis Kalau Ulama Kalau Ustaz Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khatimah Itu dah biasa Ini artis Yang mana kita Kenal bahawasannya Artis ni Gelamor Sombang Dan semualah Maksudnya yang tak baik lah Di mata masyarakat Tapi Almarhumah Saitisarah ni Membukakan Mata hati kita Bahawasannya Siapapun kita Kita harus tetap dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita harus Senantiasa Menjalankan Apa yang disunahkan Rasulullah S.A.W Sehingga Matinya kita Di akhir Hayat kita InsyaAllah Husnul Khatimah Allah Maktimna Nabi Husnul Khatimah Wala Takhtimna Bisul Khatimah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih kawan-kawan Yang dah tengok video ni Semoga kita semua Saya Yang kawan-kawan sekalian Tersadar Betapa Pentingnya kita Kalau dalam Urusan akhirat Betapa pentingnya Untuk kita Senantiasa Melakukan kebaikan Dan mencari Rida Allah Subhanahu wa ta'ala Saya pembina Untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kawan-kawan